Jangan begitu, kayak pupu papa, jangan kayak pupu papa gitu loh Dari tim kan mengecek, tapi yang pasti bukan Semula saya sih gak percaya, tapi lama-lama jadi percaya juga Enggak, saya udah jelasin kemarin juga di DPR ya, bukan Kita kan gak bisa mengatakan hari ini, apakah itu betul akunnya Mas Gibran Yang mengatakan akun Mas Gibran belum tentu bisa membuktikan Demikian pula sebaliknya, walaupun kata Budi Ari yang Menkom Info Entah dengan perangkat yang dia miliki, dia bisa mengatakan itu bukan akunnya Gibran Tapi buat apa sih, itu kan 11 tahun yang lalu Itu 10 tahun yang lalu, saya kan belum terlalu Udah akuin aja, udah minta maaf Udah selesai kalau itu begitu Gak penting itu, jadi itu adalah jelas upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Mas Gibran Ya kalaupun beginilah, kalaupun misalnya dia gak masuk minimal ketika Gibran-nya Apa dibatalkan atau gak disukai oleh Pak Prabowo, kan mereka kan tepuk tangan kan Mau diapain, udah terpilih gitu loh Udah udah jadi gitu loh, mau diapain Iya kan, nah kan bisa Iya, tapi kan bisa tobat dia Bisa kan, cuma salahnya Udah akuin aja, udah minta maaf Itu 10 tahun yang lalu, saya kan belum terlalu Udah selesai kalau itu begitu Iya kan Iya maksa, iya gak mau Gini loh, tapi gak bisa lentar saya kecepatan Gak mau, kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR Nanti aja, bisik-bisik aja Tapi ini kan susah ini, gak diakui, nah jadi dia ngeboong Tapi biarin aja lah di lantik dulu Tidak apa-apa, itu sekaligus Kalau saya sih ya melihatnya, gak apa-apa, ini wacana etika berbangsa Etika profesional, etika politik Menjadi bahan untuk diskusi publik yang Karena saya secara pribadi sangat mengimpikan kita bisa menata sistem etika berbangsa dan bernegara dengan infrastruktur yang efektif Bukan hanya di khutbah Selama ini etika itu kan hanya di khutbah Atau hanya di atas kertas Misalnya nih kita bikin Mau diambil sumpah jabatan Membaca fakta integritas Dibaca Masuk koran, masuk TV Tapi sudah dibaca, ya lupa lagi tuh Jadi itu hanya formalitas, retorika Nah, ke depan kita harus membangun infrastruktur etik Untuk semua jabatan publik pada umum Bukan hanya jabatan negara Jabatan publik Kita juga harus menata rule of ethics At the same time Etika berbangsa ini lagi rusak-rusaknya ini sekarang Maka terus promosikan pentingnya menata sistem etika berbangsa dan bernegara Dan penataan peradilan etika Yang berpuncak di Mahkamah Etika Nasional Pak Harto dipilih di TPS tahun 97 Eh 98 Terpaksa mengundurkan diri Ini yang memaksanya itu bukan five yearly politics Bukan Tapi day to day politics Elit kelas menengah Hasina Presiden Bangladesh kemarin itu terpilih lagi dia melalui pemilihan umum yang resmi Tapi berapa satu tahun kemudian Ya terpaksa mengundurkan diri Nah ini persoalan day to day politics Yang sangat membutuhkan peranan Atau bukan membutuhkan Substansiasi Substansial tidaknya demokrasi Jadi demokrasi kalau sekedar lima tahunan itu formalistik prosedural Tidak ada demokrasi Meaningful demokrasi Tidak ada Maka kita harus mengawal mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama lima tahun ini Dengan apa? Pertama kita harus membuka ruang kebebasan berpikir Kebebasan berpendapat Kebebasan berorganisasi Freedom of expression Kebebasan freedom of association Asal tidak menyebar kebencian dan permusuhan Maka kemerdekaan berserikat tidak bisa dihalangi Kemerdekaan berpendapat tertulis lisan tidak bisa dihalangi Itu akan menentukan kualitas dan integritas substansi demokrasi Ini harus akrab dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik Ini jangan diabaikan Karena inilah yang akan menentukan public policy making in five years Selama sepanjang lima tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di KMTV Channel Barusan kita saksikan ya pernyataan seorang mantan ketua MK Yaitu Prof. Dr. Jimli Asidiki ya Gimana yang mengomentari soal akun Fufufafa Gibran Raka Bubing Raka ya Hal itu terjadi di sebuah acara Sebuah kuliah umum ya Beliau mengisi kuliah umum di Partai Nasdem Kemarin ya Di depan para calon anggota legislatif dari Partai Nasdem Yang terpilih ya dan akan dilantik dan mungkin dilantik hari ini ya Prof. Jimli disitu tiba-tiba ya secara mengejutkan Mengomentari atau mungkin dapat pertanyaan Kalau tidak salah ini terjadi di sesi tanya-jawab ya Itu terjadi di sesi tanya-jawab dan Prof. Jimli Asidiki ditanya soal atau pendapatnya tentang akun Fufufafa Milik Gibran itu ya Dan ternyata yang selama ini Prof. Jimli itu tidak percaya Eh belakangan ini beliau akhirnya saya percaya juga Soal akun Fufufafa itu ya Dan Prof. Jimli menyarankan Gibran untuk bertobat bahkan Dan meminta maaf serta Mengakui bahwa itu miliknya Dan meminta maaf Dan bertobat katanya Dan sejadah itu ya akan kembali normal lagi Ya bagaimana orang sudah terpilih Dan tinggal dilantik ya tidak masalah sih ya Dan di video di depan tadi ya Tidak sengaja saya juga hadirkan para pembelanya Gibran ya Salah satunya adalah Menkominfo Budi Ari dan juga Pengamat politik atau pakar survei Bang Muhammad Kodari ya Yang ya nyata-nyata berkali-kali di podcast-podcast Di suatu acara bahkan ditanya wartawan Itu mati-matian membela Gibran bahwa Gibran bukan pemilik asli akun Fufufafa Tetapi Prof. Jimli Asidigi saja Sekarang sudah mulai percaya bahwa itu akun milik Gibran Dan Prof. Jimli menyarankan agar Gibran Itu bertobat meminta maaf serta mengakui Akui saja Bahwa itu akun miliknya dan itu akan selesai dengan sendirinya Tetapi apakah mungkin Gibran dan para pendukungnya akan mengakui Kalau itu milik Gibran Dan Prof. Jimli juga menyerangkan bahwa Kan itu terjadi 10 tahun yang lalu Dia tinggal akui saja Sekarang sudah bertobat Dan dia Membuat sesi ruangan Menertawakan semua ya Bahwa untuk bertobat dan meminta maaf Serta mengakui Bahkan sampai hari ini pun Mati-matian ditutup-tutupi Ditutup-tutupi Dan ya Mau bagaimana lagi Tetapi Kayaknya gak mungkin lah Kalau istilahnya akan mengakui Dan bertobat Kayaknya jauh Itu jauh dari harapan Prof. Jimli Kalau kata saya sih Tapi ya gak tahu juga Apakah Pak Prabowo juga Merespon atau bagaimana Selama ini sih ya Pendukung-pendukung Pak Prabowo sih Acuh tak acuh dengan Kasus Fufu Fafu ini Tetapi Ya sih Kita kan gak tahu Apalakah nanti setelah dilantik Itu akan menjadi masalah Atau bagaimana Kan kita belum tahu juga Dan Masuk akal juga sih Saran dari Prof. Jimli Supaya diakui dan Ya bertobat Dan meminta maaf Tetapi ya Itu tergantung dari Pribadinya Wapres terpilih ya Apakah itu Akan mengakui Atau tidak Ya Ya terserah sih Cuman Itu saran dari Seorang Prof. Mantan Ketua Makamah Konstitusi Yang Kita tahu lah Karismanya Bagaimana Pendapat-pendapatnya Dan Sering dipintai Pendapat soal Masalah-masalah Kebangsaan Soal-soal Masalah negara Dan bahkan Itu kan hadir Untuk memberikan Kuliah umum Kepada Calon Anggota Legislatif Yang akan dilantik Hari ini Dari Partai Nasdem Dan di sisi Tanya-jawab Beliau mengukapkan Hal tersebut Dan Tentunya Masih banyak lagi lah Yang Beliau Paparkan Disitu Mengenai ilmunya Tentang ilmu Tata negara Ya Oke Mungkin cukup sekian dulu Reaksin video Dari saya Bagi anda yang Ingin berkomentar Silahkan tulis komentar anda Di Kolom komentar ya Dan Bagi yang belum subscribe nih Silahkan lah Subscribe Supaya dapat Bonus tontonan video Terbaru dari Camp TV Channel Salam Baras